Derasnya dukungan bahkan sedikit bernada desakan dari Leslar Lovers agar Lesti dan Bilar segera menikah. Ditambah lagi kode keras dari ayah Lesti kepada Bilar yang menyatakan siap menerima lamaran Bilar untuk Lesti, juga kode keras Benny yang ikhlas dilangkai adiknya untuk melangkah ke pelaminan, mendapatkan tangkepan lugas dari Rizky Bilar. Benarkah Bilar merasa resah atas dukungan beraroma desakan tersebut? Ataukah semua itu dilihat Bilar sebagai doa yang baik atas hubungannya dengan Lesti? Benarkah pula Bilar sudah punya rencana sendiri terkait masa depan hubungannya dengan Lesti? Apa arti dibalik rencana Bilar yang akan mengundang Lestan Lovers di acara pernikahannya dengan Lesti Kelak? Apa yang membuat Bilar mengaku hatinya belum merasa betul-betul mantap untuk memboyong Lesti ke pelaminan? Dan apa pula kesan Bilar atas aktingnya dengan Lesti belum lama ini, di mana mereka menikah hingga memiliki anak dan berperan sebagai seorang ayah dan ibu bagi buah hati mereka? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bilar merasa resah! Nanti lagi diajuin kayak MUI! Cobain aja ya! Cobain aja ya! Terima kasih telah menonton! 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 Silet Awards 2020 akan segera hadir! Sebelas kategori penghargaan sebagai yang tersilet Dan beberapa penghargaan khusus akan diberikan untuk para artis dan para pekerja seni di tanah air Dan dari sebelas kategori penghargaan yang akan diberikan Kategori yang paling menjadi sorotan dengan kisah panasnya adalah Kategori kehidupan tersilet Yang nominasinya terdiri dari Jenita Janet Jessica Iskandar Ray Utami Rizky 2R Dan Vicky Prasetyo Lantas siapakah yang kisah kehidupannya paling tersilet? Segera vote artis pilihan anda! Rizky Bilar Rizky Bilar yang semula resah atas dukungan beraroma desakan dari Leslar Lovers untuk segera menikahi Lesti yang kemudian dilihatnya sebagai sebuah doa Nyatanya Bilar tetap merasa bahwa dirinya perlu memikirkan masa depan hubungannya dengan Lesti Dari pihak Bilar tampaknya ada optimisme bahwa ia akan membawa Lesti ke pelaminan Tetapi hal itu tidak bisa ia lakukan dengan terburu-buru seperti yang diinginkan Leslar Lovers Alasan utama Bilar adalah ia perlu mematangkan hatinya dulu Untuk itu Bilar pun mengaku masih butuh waktu lagi entah 3 atau 6 bulan lagi bahkan mungkin juga setahun Harus pemantapan dulu kan? Deket, kita kenal satu sama lain Karena kan kita berharap nikah itu sekali seumur hidup dan memang harus bener-bener mematangkan secara pemikiran secara akhlak Dan ya walaupun nanti kita bisa sama-sama belajar sih, cuma kalau saya pribadi masih tergolong cepat untuk memikirkan untuk nikah Cuma niat sih pasti ada untuk ke arah sana Tidak usah nunggu tahun depan, yang penting mereka berdua Udah siap, yaudah silahkan Aku kemarin langsung bilang sama Bilar ya, sama Bang Bilar Oh kan waktu itu sempat bilang, te nanti kalau misalkan jadi, tete nyumbang nyanyi ya gitu Wah tenang Bang Bilar, aku bakal nyanyi, mau satu album Aku sumbang ya, sound system sama band-nya, aku bilang gitu Tuh, gak emang serius Dari percintaan Bilar aku support kalau memang ini yang terbaik buat kalian berdua, ya jalanin dan jangan terlalu lama Pernyataan Bilar bahwa ia butuh waktu untuk memantapkan hati Memang tidak berlebihan Ia menyadari bahwa dirinya dengan Lesti baru kenal tiga bulan belakangan ini Meski keduanya memiliki nasib sama atas cinta di masa lalu yang berujung pilu Dan sama-sama berkecimpung di dunia entertainment Namun, banyak hal yang perlu disesuaikan Bilar dengan Lesti Selain memiliki karakter berbeda, juga latar belakang budaya yang berbeda pula Rupanya dalam hal ini, Bilar mempertimbangkan peringatan ayah Lesti Bahwa calon menantunya harus bisa menjadi imam yang baik untuk Lesti Dengan mengarahkan kehidupan rohani putrinya ke arah yang lebih baik Hingga kini, Bilar merasa belum matang menjadi kepala rumah tangga Ya, semua orang juga pengen berharap nikah-kenal nikah itu ibadah kan Emang harus disegerain Cuma kan kita juga kenal belum tiga bulan Kita targetin sebenarnya Ketika kita merasa saya yakin, udah yakin, udah matang, udah bisa Ya, udah bisa untuk jadi seorang kepala rumah tangga yang baik Ya, saya ayo, saya pasti disegerain Kalau saya nggak ada target atau menantu idaman atau menantu yang paling saya inginkan Nggak ada, maksudnya tuh yang penting yang nomor satunya saya bisa ngebimbing anak saya Bisa merubah anak saya dari misalnya, mohon maaf, dari nggak baik dari jadi baik Dari nggak bisa agama dari jadi bisa agama Pokoknya dari yang kurang dewasa jadi lebih dewasa, gitu aja sih kalau saya Lesti tuh sebenarnya Lesti kan bisa, ya Lesti wanita baik, wanita bisa juga wanita idaman Jujur sebenarnya saya yang belum yakin dengan diri saya sendiri Apakah saya bisa jadi sosok yang imam yang baik nantinya Meski merasa belum matang sebagai kepala rumah tangga untuk Lesti Namun berakting sebagai ayah dan disandingkan dengan Lesti di atas panggung drama Bilar tampaknya sudah klop, benarkah Bilar merasa puas dengan aktingnya sebagai seorang ayah Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Pengakuan Rizky Bilar yang merasa hatinya belum mantap dan perlu mematangkan diri Untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik untuk Lesti Kelak Tampaknya tidak sejalan dengan peran Bilar dan Lesti saat berakting di layar televisi Di daulat menjadi pasangan yang akhirnya menikah bahagia lalu memiliki anak Bilar dan Lesti tampak menjadi keluarga yang bahagia Akting keduanya itu membuat Leslan lovers baper dan girat Karena setidaknya keinginan mereka agar Bilar dan Lesti menikah sudah terjadi di dunia rekaan Bilar mengaku dirinya berakting dengan cukup serius agar bisa menghibur penonton khususnya Lesnar lovers Kita kan, itu kan drama dimana kita berakting di tanggung Yang mana tujuan kita adalah untuk menghibur atau supaya penonton bisa membawa perasaan dengan aksi panggung kita Karena saya dari awal ingin menghibur gitu, masalah disukain atau disenangin ya itu bonus buat saya Dan jadi ya kepuasan tersendiri bagi saya lah Terima kasih aja dari aku pribadi untuk kalian semua yang sudah men-support, mendoakan Apalagi sampai mereka tuh bener-bener yang memperhatikan perasaan kita ya maksudnya perasaan Dede sama Kak Bilar Ya mudah-mudahan doa tulus kalian dijabah sama Allah, terus langkah-langkah kalian juga diberikan kemudahan sama Allah Dan semua kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT Amin Berperan sebagai pasangan yang menikah dan jadi suami istri yang bahagia karena memiliki anak Bilar mengaku puas dengan akting yang ia pentaskan Selain karena berhasil menyedot penonton fantastis Bilar juga puas karena berhasil membuat banyak orang terhanyut dalam perasaan yang bahagia Terhibur bahkan tertawa girang Sebelumnya Bilar memang serius menyiapkan diri dengan latihan sungguh-sungguh sebelum aksinya bersama Lesti tersebut Dan pernikahan Bilar dengan Lesti dalam dunia nyata pun akan terjadi dan menjadi bahagia selamanya Kalau Bilar dengan sungguh-sungguh menyiapkan dirinya sejak saat ini Ya puas alhamdulillah diikutin dengan setelah saya lihat yang pertama rating 1 dan yang kedua top 5 Itu luar ekspektasi saya juga sih sebenarnya Ya kepuasan tersendiri bagi saya lah jika bisa ngebuat banyak orang yang bisa baper, seneng, ketawa, terhibur Ya alhamdulillah dimana yang kalau ngebahas musikal yang kemarin, drama musikal kemarin Yang pertama itu kan memang lebih serius ya Dan persiapannya beberapa hari Yang mana mereka sempat lima hari atau empat hari gitu Saya dua hari Dan untuk hari Minggu memang konsepnya lebih ke komedi sih Jadi yang Sabtu lebih serius, yang Minggu lebih komedi Dan yang untuk hari Minggu memang persiapannya lebih-lebih mepet Jadi ya lebih banyak improve-imperview tadi di panggung Demikian pemirsa Kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini Saksikan terus Intense Investigasi Setiap hari Senin sampai dengan Jumat Yang tayang dua kali sehari Yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat Dan pukul 18 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di YouTube channel Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih